Yo teman-teman Benz Kakao di rumah, balik lagi sama gue Chef Stella di acara Benz Klaas. Hari ini gue mau buat sesuatu yang berbeda dari yang kemarin, jadi hari ini tuh gue membuat sesuatu yang mirip kayak kue sus namanya Eclair. Nah, jadi Eclair ini adalah kue khas dari Perancis, dimana dia bentuknya agak panjang-panjang kayak gini. Nah, itu dalamnya nanti ada isi kayak krim gitu, jadi pastinya enak banget teman-teman harus cobain drink bag di rumah. Yuk kita langsung bikin aja. Disini akan ada 3 step yang akan gue bikin, jadi pertama itu adonannya, kemudian ada krimnya, sama terakhir gue akan ajarin cara dekorating si Eclair ini. Jadi yang pertama kita akan bikin dulu adonannya, kita akan masak, disini gue udah sediakan kompor dan juga panci kecil ya. Nah, bahan pertama gue masukin dulu, ada air, kemudian gula. Ini baru dinyalakan apinya, pakai apinya yang sedang aja. Gue masukin butternya, ya jadi ini masak semua sampai gulanya larut, apinya juga udah dinyalain. Sampai butter dan juga air sama gulanya larut, semuanya. Gulanya udah larut, ini gue udah larutin semuanya. Sekarang gue ambil tepung, sebenernya gue menggunakan spatula dari Saneng dan juga mangkuk stainless bowl dari Saneng. Ini terigunya dimasukkan ke dalam bowlnya, kemudian kita akan tuang si larutan air ini ke dalam tepung sambil dikocok ya. Dan ini juga anti-panak buat masukan. Setelah kita campurin semuanya sama tepung, ini akan gue masukin lagi ke dalam pancinya. Kita akan masak sampai dia agak berkulit, ya pakai apinya sedang aja, jangan terlalu besar. Setelah adonannya, kita masukkan ke bowl seperti ini, untuk menurunkan panas dari adonannya. Next step-nya adalah kita akan membuka kedua telur ini, ya, ini pakai telur utuh, dua-duanya. Oke, kemudian kita masukkan vanilla. Ini dikocok lepas. Sudah kocok lepas seperti ini, kita akan masukkan bertahap ke dalam adonan si tepungnya, ya. Dibagi ke dalam dua tahap. Oke, kita aduk dulu. Next step kita masukkan adonan kocokan telur yang kedua, ya. Jadi ini dibagi dalam dua tahap. Oke, kita kocok rata, habis itu. Oke, ini udah jadi, ya, gue kasih unjuk adonannya. Nah, kayak gini. Ini bisa kita langsung masukkan ke piping bag. Oke. Setelah dimasukkan ke piping bag seperti ini, ini ujungnya dibunting dulu. Habis itu kita siap buat piping dan dia siap masuk ke oven. Ini adonannya udah jadi. Ini akan siap masuk ke dalam oven. Gue udah panasin 190 derajat. Kita akan panggang kurang lebih 20 sampai 25. Oke guys, selagi kuenya lagi dipanggang, di oven. Kita akan bikin creamnya dulu. Ya, supaya nggak banyak loksu yang terbuang. Ini di sini lagi-lagi gue sudah sediakan kompor. Ya, kita nyalakan dulu dengan api yang sedang menuju kecil. Ya, kecil sedang bolehlah. Terus kita masukin lagi, ini susu cair, ya. Ini bahan dasar cream. Atau bisa disebut dengan diplomat cream. Oke. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Nah, di sini kita akan masak sampai gula pasirnya itu semuanya larut. Ini kita memanaskan susunya sampai gulanya larut. Di sini ada bol terpisah. Gue masukin 2 buah kuning telur. Ini, ya. Kemudian ada gula pasir. Vanilli. Nah, yang terakhir ada tepung maizera. Ini semua kita campur jadi satu, kita aduk rata, ya. Sekarang ini bahannya semua sudah tercampur rata. Gue akan masukin susu, tapi sambil dikocok cepat supaya telurnya nggak marut. Oke. Ini susu dan juga gulanya sudah larut. Seperti ini. Ini gue masukin, ya. Sambil diaduk cepat. Semua bahannya sudah tercampur rata. Ini gue balikin lagi ke kompor. Ya, kita akan masak sampai semuanya itu jadinya kental. Selanjutnya, di bol yang lain, ini gue udah siapin sanding mixer di sini. Kita akan masukkan piping cream di sini. Gue menggunakan yang beri. Oke. Next, saya di sini ada gula pasir dan juga apriqua bent kakao. Nah, jadi apriqua ini bukan hanya di bolu, tapi di krim pun dia bisa digunakan. Nanti rasanya akan jadi copat banget. Jadi walaupun adonan-adonan sih rasanya vanila, rasa copatnya akan sangat berasa di krim. Oke. Kita akan aduk bareng semuanya, ya. Sudah dikocok rata. Ini akan gue mix sebentar aja. Kurang lebih hanya sekitar 1 menit sampai 2 menit, ya. Ini menggunakan kecepatan yang rendah aja. Jadi cepatannya nggak usah seperti ini. Hanya sampai dia mencapai tahap yang hard kick, ya. Dua bahan krim ini udah jadi. Ini akan gue masukkan bahan yang copatnya. Ke dalam pastry cream yang tadi kita sudah masak, ya. Ini kita kocok bareng, ya. Sampai campur rata semuanya. Di sini gue udah sediain fighting bag-nya. Kita tinggal masukkan krimnya ke dalam fighting bag, ya. Ini buka dulu. Seperti ini. Kemudian kita masukkan krimnya. Oke, guys. Jadi ini hasil udah jadinya. Ah, clear-nya udah mengembang sempurna, ya. Kalian bisa lihat, tadi kan kecil ya. Waktu sebelum masukin ke oven. Dia udah sebesar ini sekarang. Nah, di sini aku mau kasih tahu. Jadi ada beberapa yang agak kecil kayak gini. Tapi nggak masalah. Ini karena dari sisi oven yang kurang panas. Jadi kan sisi oven berbeda-beda, ya. Ini nanti kita kalau misalnya isiin pakai isian, dia akan mengembang juga. Jadi nggak masalah kalau misalnya gini. Oke. Ini kita langsung isi aja. Di sini aku kunting. Nah, kita gunting kuningnya. Oke. Oke. Besok kita isi. Oke, krim. Ini krimnya sudah didinginkan dulu ya. Jadi jangan dalam keadaan panas. Oke. 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 Sampai letak, gue akan dekor sedikit, ya. Teman-teman, jadi ini adalah hasil jadi dari E-Clairs-nya. Teman-teman bisa lihat, cakep-cakep banget. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hasil kreasi seperti ini, teman-teman wajib free-bake di rumah. Jangan lupa untuk pakai produknya Benz Kakao dan juga Sanem. Teman-teman bisa follow di IG-nya Benz Kakao dan atsanem.indonesia. Oke. Sampai jumpa di next episode lainnya. See you guys. Bye. 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 Terima kasih.